hai oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial dari photoshop dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten ada foto manipulasi background di luar negeri nah kali ini kita kembali berfoto di Singapur ya beratuh patung merlion Singapur ya beberapa hari ini ya terakhir ya saya sering mendapat kolom komentar atau DM itu gimana caranya ngerti foto di luar negeri ya Bro dan mintanya tuh request biasanya kebanyakan di Singapur gitu ya berapakah ini fans dari Singapur ya Oke kita kita lanjut langsung ke tutorial pertama-tama kita langsung terus sudah siapkan bahan mentahnya ya Bro namanya ini foto mentah saya dulu nah jadi saya konsepnya seperti ini fotonya selfie saja bersama istri saya seakan-akan kita akan foto di luar negeri gitu ya Bro oke dan disini ada bahan mentahnya Oke yang saya ambil dari Google Map ya Bro jadi seperti itu jadi disini ada foto orang yang aslinya jadi kita tutupin pakai badan kita tadi nanti ya Bro nah disini ini ini asli ya Bro Singapura ya bukan editannya Oke kita lanjut ya bro gitu tutorial pertama kita langsung ke background saja ya bro yang udah kita siapkan tadi yang penting pencahayaannya sama ya biar kelihatan bagus ya Bro nah disini kita akan seleksi bagian objek orangnya dan bagian background belakangnya kita tinggal ya jadi saya ini berfoto sekitar jam 4 sore ya Bro jadi cahayanya lebih soft itu tidak terlalu terang dan tidak terlalu terlalu gelap juga seperti biasa kita akan menggunakan quick selection tool untuk menyeleksi objek orangnya bagi kalian pengen menyeleksinya dengan cara lain silahkan saja ya bro jadi tombol syarikatnya adalah huruf W di keyboard kalian untuk menyeleksi objek menggunakan quick selection tool jadi gunakan yang plus untuk meng-add selection bagian objek orangnya saja ya seperti ini Oke kira-kira apabila udah selesai langsung saja kita ke move tool kita potong dan kita drag pot ini ke background yang udah kita siapkan tadi yang ada patung merlion singapurnya seperti ini Oke kita sesuaikan ya biar kalian lebih perspektifnya kita kontrol tadi keyboard kalian Nah akan muncul border seperti ini kita pergi ke bagian sudutnya tahan friendship kecilin aja sedikit aja ya gua terlalu banyak ya oke seperti ini nah kira-kira cukup ya bro apabila udah pas kalian bisa langsung saja enter aja gitu ya bro dan apabila udah sepertinya kita pergi ke layar satu kita double klik saja pada mouse kalian kita ganti namanya menjadi saya ya sebelumnya juga ada nih konten aku ya ngedit foto di Singapura tapi backgroundnya berbeda ya bukan yang seperti ini ya bro oke ya kita lanjut lagi ya tutorial ini nah disini kita akan coba hilangkan dulu atau kita rapikan bagian yang tidak rapi ini menggunakan eraser tool ya bro kita pergi ke layar saya kita klik E di keyboard kalian kita klik kanan hardness nya sekitar 8% aja opasitinya kita mainkan 100% ya bro kita coba zoom in dulu untuk menzoom in dan zoom out seperti ini bisa kalian mencet alt sambil scroll mouse di keyboard kalian kita zoom dulu perkecilin saja bro menggunakan buka kurung di keyboard kalian seperti ini ya oke kita mulai menghapus dulu ya jadi video ini akan saya cepatin ya biar menghemat waktu Hai nah seperti ini langsung saja kita kamu betul waktunya kita akan coba hilangkan bagiannya ini nih nih tidak rapi nih menggunakan klon stamp toolnya ke arti kita pergi ke layar bagi dan dasarnya kita duplikat dulu kita kontrol jadi keyboard kalian background copy ganti namanya menjadi edit ya nah adalah bagian background yang bakal kita edit Oke seperti itu kita akan coba klon stamp tool caranya seperti kalian pencet huruf S di keyboard kalian akan muncul seperti ini klon stamp tool nah kita berpercaya saja bro menggunakan buka kurung di keyboard kalian jadi seperti kalian ambil sampelnya di area yang sebelah sini aja tahan alt seperti ini ambil sampelnya seperti ini BEM Oke kita klon seperti ini kita gesek-gesek jadi di area sebelah sini juga Oke kita ambil nah seperti ini oke nah cukup kurang lebih seperti ini langsung saja kita ke move tool waktunya apabila sudah seperti ini kita waktunya kita akan mencoba menyamakan pewaran di bagian layar saya ya kita pergi ke layar saya kita seleksi dulu bagian objek orangnya ini kita samakan warnanya bro kita klik kontrol klik perempuan sekarang di layar tampilan akan muncul garis-garis seperti ini ya bro kita langsung saja kita ke adjust main layar nah kita terangin bagian brightnessnya ya bro atau kontras Oke seperti brightness kita naikkan sedikit kontrasnya kita turunin kita tutup kita pergi ke layar terus aja lagi kita akan coba kurangin saturasi saturasinya atau satu red ya bro kita klik kontrol kipar mau sekalian di layar tampilan seperti ini akan langsung mencoba garis-garis seperti ini ya kita langsung ke adjust main layar di sini ada namanya Vibrains ya bro nah turunin saja saturasinya menggunakan Vibrains seperti ini cukup ya oke nah cukup kurang lebih seperti ini kita tutup saja dan apabila udah seperti ini waktunya kita akan coba terangin lagi sedikit jadi kita akan kita akan coba terangin di bagian area pinggirnya aja ya bro gimana caranya caranya sama saja seperti tadi kita seleksi lagi kita klik kontrol klik perempuan sekalian di layar tampilan seperti ini akan menjual garis-garis putus ya bro kita langsung ke adjust main layar pergi ke bagian curve ya jadi seperti ini tarik saja curve-nya bagian shadownya tarik atas Oke ini sedikit terangin geser-geser ke samping sebelah kira-kira bagian atasnya ya bro nah apabila seperti ini kita tutup saja ya bro nah oke dan apabila seperti ini ya bro ini kita coba kurangin ya bro efek yang ini bro di bagian pinggir-pinggirnya kita kurangin ya menggunakan opacity aja ya bro seperti ini oke sekitar 75% cukup ya berkurang lebih seperti ini dan apabila seperti ini ya bro kita akan mencoba menyamakan perwarnaan secara keseluruhan tanpa seleksi objek ya bro langsung ke adjust main layar bukan adjust main layar kita langsung ke layar paling atas adjustment layar langsung color balance nya kali ini kita akan coba warnanya agak lebih warm gitu ya bro kita tarik bagian warna merah kita campur bagian warna kuning Oke cukup kurang lebih seperti ini Oke ya kita tutup saja dan apabila seperti ini waktunya kita akan coba ini ya bro warnain biber saya karena warnanya bibir saya kayak kelihatan pucat gitu ya belum kita pergi ke layar saya kita seleksi dulu kita klik white keyboard kalian ya oke gunakan yang plus oh ini ya minum malah kepencet minus yang plus ya gunakan kita seleksi saja bagian bikin bibir saya dan bibir istri saya ya bro Oke kita zoom in dulu untuk mendeseleknya apabila kalian terkena objek yang tadi diinginkan kita bisa gunakan diselek menggunakan minus ya bro seperti ini nah nah kurang lebih seperti ini langsung ke adjustment layar UN structure Russian ya gunakan yang mode master aja ambil jadi ambil sampelnya seperti ini pem ya tambahkan satu ratenya sedikit saja terbanyak sekitar eh plus sembilan saja kita tutup kita langsung ke move tool saja ya bro dan boom seperti yang berhasil editing kita hari ini yaitu edit foto manipulasi background di luar negeri kali ini kita berada di Marlion Singapore ya bro oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak kalian menonton video ini semoga bermanfaat ya dan ini cocok sekali untuk pemula ya bro yang pengen belajar mengganti background di luar negeri atau dimanapun gitu ya bro oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak kalian menonton video ini semoga bermanfaat ya bro nah seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe channel ini biar berkembang untuk depannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru gua ya saya Ahmad Rizky pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax